Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian kita lanjutkan Untuk pendalaman materi yang ke-8 Pada pendalaman kali ini Di antaranya kita akan membicarakan tentang Zakat Jadi ketentuan zakat Yang pertama zakat harta Zakat harta atau biasa disebut dengan zakat mal Kemudian yang kedua Zakat jiwa atau yang sering disebut dengan zakat fitrah Zakat fitrah ini ada hubungannya dengan Puasa Ramadan Jadi zakat fitrah itu terjadi karena ada puasa Ramadan Ini khusus ya Kemudian harta yang dizakati Ini kaitannya dengan zakat mal Emas Perak Lalu harta perdagangan Pertanian atau perkebunan Kemudian peternakan Barang temuan atau rikas Ini harta-harta yang harus dizakati Nah contoh misalnya penghitungan zakat pertanian Jika pengairan dengan biaya Zakatnya itu 5% Misalnya Seseorang punya Sawah Kemudian panen Dengan catatan panennya itu minimal Atau nisopnya itu 750 kilogram Jadi kalau sampai 1200 Misalnya atau 1000 kilogram Maka terkena zakat Jika Pengairannya dengan biaya Maka 5% Jika pengairannya tanpa biaya Misalnya ketik ya Bayiaya Kebanyakan A ya Zakatnya 10% Tanpa biaya itu misalnya Tadah hujan Jadi dari air hujan Kita tidak perlu membeli air Tidak pakai biaya Kemudian contoh penghitungan Sudah pertanian selesai ya Kemudian ketentuan haji Syarat wajib haji Itu seorang muslim Balek, berakal, merdeka, dan mampu Mampu dalam arti Perjalanannya Kemudian rukun haji Rukun haji itu ada ikhrom Ada wukuf Tawaf Sa'i Tahalul Dan tertib Kemudian wajib haji Ada ikhrom dari mikot Mabit di mustalifah Mabit di minah Kemudian limpar jumro Itu wajib haji Kemudian sunah-sunah haji Misalnya membaca talbiah Tawaf Sunah Tikir Bersolawat Termasuk mencium Hajar aswat Namun jika kita tidak bisa mencium Hajar aswat secara langsung Bisa dengan isyarat Jadi Biasanya kalau orang mencium Hajar aswat itu Berdesak-desakan Maka Supaya kita tidak mengganggu Kehusuan Ibadah seseorang Maka Ya cukup dengan Lambayan tangan Sebagai wujud Atau Tanda bahwa kita mencium Hajar aswat Atau jium jarak jauh Nah Ini hal-hal yang disunahkan ya Tadi sudah saya sebutkan Maka banyak jamaah haji Cukup dengan memberi isyarat Tidak perlu Memaksakan kehendak Apalagi harus dengan Mendolimi jamaah lain Misalnya mensikut Ya mendorong Atau sebagainya Itu tidak diperkenankan Karena kita ibadah Di hadapan Allah SWT Kemudian beberapa contoh Penyembelihan yang dipulihkan Misalnya menyembelih rusa Yang sebelumnya ditembak Kakinya terlebih dahulu Tapi kalau rusanya itu Ditembak Dengan baca basmalah Langsung mati Itu juga boleh Itu halal Ya Kemudian kambing yang terjatuh Kedalam jurang Kemudian disembelih Dengan catatan Kambingnya masih hidup Jadi kambingnya belum Belum mati Kalau kambingnya sudah mati Maka tidak boleh Ini sekurang ketik ya Kambing yang Terjatuh ke dalam jurang Dalam keadaan masih hidup Kalau itu masih boleh disembelih Kemudian menyembelih burung Dengan bambu yang sangat tajam Ya syaratnya adalah Bambu yang sangat tajam Tidak boleh bambu yang Tidak tajam Ini yang menyembelih ayam Dengan menggunakan Mesin potong hewan Tidak boleh Jadi itu Dengan cara mekanik Kemudian kisah Rasul Hijrah ke To'if Nah kita tahu Rasulullah SAW Hijrah ke To'if itu Disambut dengan caci maki Dan lemparan batu Tubuh beliau terluka Dan berdarah Para malaikat menawarkan Diri untuk membantu Namun Rasulullah SAW Berdoa Ya Allah Berikan petunjuk kaumku Karena sesungguhnya Mereka tidak mengetahui Kebenaran Islam Ya Allahumma dikawmi Fa'innahum layak lamun Itu doa yang dipanjatkan Nabi Nah dari kisah ini Menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah Orang yang penyayang Bukan pendendam Rasulullah itu pemaaf Bukan orang yang pendendam Nah demikian Yang bisa saya sampaikan Untuk pendalaman materi yang kedelapan Semoga bermanfaat Gilai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton